Selamat datang di MBLOCK, Massachusetts BLOCK! Hari ini kita mau nyobain makanan-makanan yang enak banget nih di MBLOCK! Apa-apa memang makanan yang enak banget di Massachusetts BLOCK? Itu ada Tualen sama BLOCK Burger! Tualen? Tualen dan BLOCK Burger! Kita lagi mau makan apa nih mas? Oke! Menu-menunya boleh dijelasin? Di Tualen itu makanannya tradisional dari Bali, kita bawa beberapa makanan yang authentic dan cheap nature Bali Ini ada nasi campur, tapi di dalam nasi campurnya itu sudah lengkap dengan ayam bertutup, ada lawarnya, kemudian ada lawar nangka, kita pakai lawar nangka sayur, kacang panjang, terus ada sambal mata, ada sambal lembek, terus ada tulur pindang, yang ada lembu genepnya, terus kacang goreng sama termahan usus goreng, terus kita punya sate lilit, sate lilitnya bahan dasarnya kita pakai ikan tenggiri, biasanya kan ada pakai gaging ayam, ada yang pakai sapi gitu ya, tapi aku pakai ikan tenggiri, terus ini rujak gua pindang, rujak gua pindang, jadi buah pindang, kuah, kuah pindang, ikan dari ikan pindang, kalau yang di Bali namanya rujak gua pindang, jadi memang kuahnya ini kita pakai kaldu dari ikan tongkol, ini? yes, tapi nggak visi, karena kalau udah ikannya kita pindang gitu kan ada daun salamnya, ada daun serehnya, terus kemudian kita pindang beberapa jam, nah kuahnya ini, kemudian kita pakai campuran untuk rujak, ada cabai, ada garam, ada gula, tapi ini berarti basicnya itu emang buat dessert apa appetizer atau? buat kudapan sebenarnya, jadi ya sore-sore gitu, kayak kita makan siomai atau makan snack sore gitu. Kalau yang itu masih minuman? Kalau ini sebenarnya simple syrup, terus pakai jeruk lemon, sorry jeruk nipis, tetapi warnanya aku pakai buah naga, biar nggak pakai warna buatan. Jadi kayak ini refreshment-nya lah juga yang buat minum, ya harus makan ini gitu ya. Dan menariknya lagi adalah kayak misalnya betutu, nasi campur Bali, terus sate lilit, terus rujak gua pindang, itu sudah menjadi warisan budaya tak benda Indonesia. Oke. Lalu kemendiput gitu. Oh makanya ini yang emang dipilih buat representasi dari Bali gitu ya? Oke. Kayak apa, kayak sambal mata, kayak bumbu kenep, betutu-tutu, sate lilit, beruja gua pindang, es daluman, kayak cincau di sini gitu kan, itu emang udah didaftarkan. Tapi ini secara bahan ada yang susah nggak kayak emang harus diambil dari Bali gitu? Nah, kalau sebenarnya berbicara otentik kan memang beberapa atau sebagian bahan itu dibawa dari Bali. Nah, untuk bumbu kenepnya sebenarnya memang kita kerjain di Bali gitu. Karena aku kesusahan kayak misalnya cari bangle, cari janguk, cari cabai bun gitu ya. Dan itu harus di pasar-pasar besar lah gitu. Ya daripada ini aku mending sekali yang dari Bali aja semua ada kening gitu. Nah mungkin kalau aku beda ya mas, kalau aku kan kalau di Bali sukanya ekspor makanan lah. Kalau temen gua ini di Bali sukanya ekspornya minum-minuman. Jadi kayak suka minum apa, apa gitu. Masnya ada minum-minumnya. Nah, ada nggak mas nih buat dia gitu, yang cocok? Ya, kalau Bali kan identik sama, kalau minuman lokalnya arak Bali ya gitu. Dan kita mencoba mendatangkan beberapa koleksi arak temen-temen yang memang punya signature yang kuat dan rasa yang bagus gitu. Tapi punya kita sendiri yang kita produksi ada namanya arak bika. Oh ini? Ini namanya arak bika. Ini arak yang kita campur dengan kopi. Nih coba. Coba sekarang nih. Ya langsung cobain aja. Araknya dari karang asam. Ini double distil. Terus kita campur dengan cold brew kopi arak bika. Tapi berapa persen-berapa persen itu masih araknya berapa, kopinya berapa? Sebenarnya kalau dari sisi kopinya jatuhnya gramasi. Apa itu gramasi? Nggak, hitungannya berapa sendok gitu. Berapa gram. Per satu liternya. Tapi kalau dari sisi apa namanya araknya ini 750 kg. Gimana bro? Enak-enak. Belum rekatul nggak mas? Ini memang orientasinya chill. Jadi kita juga mengkampanyekan drink responsible gitu ya. Terus bagaimana melihat minuman lokal beralkohol dilihat dari sisi budayanya. Nggak ngomongin mabok, nggak ngomongin masyid. Jadi pengen mengedukasi juga ke publik atau teman-teman bahwa ya ini memang warisan budayanya Nusantara. Dan ini memang harus dilanjutkan. Oke. Mantap. Karena lo udah nyobain minuman saatnya gue nyobain makanan. Nah, boleh ya? Tapi gue boleh makan juga kan empat? Enggak dong. Boleh. Nah ini kita campur nih. Bodat itu nggak suka sama sambal mas. Tapi dia paling suka sama sambal mata. Oh iya? Wah. Kenapa ya Ais? Ini kalau nggak ada bawangnya jadi nggak pure sambal. Iya. Sama sambal pagemus juga sih. Ini juga terasinya nggak terasi sembarangan. Aku pakai terasi tembrak dari Lombok. Hmm. Jadi aku datengin kilo-kiloan gitu ya. Jadi dari rasa dan aroma dari terasinya juga beda gitu. Oke. Terus pakai minyak tandusan. Tapi pakai minyak kelapa apa? Minyak kelapa. Oh minyak kelapa ya? Tapi minyak kelapa murni ya. Oh oke. Ini enak sih. Maksudnya buat snack nggak pedes. Nggak pedes. Nggak pedes. Jadi emang chill. Apa gue yang udah bisa pedes ya? Eh? Nah ini kita sekarang cobain. Apa nih? Ini dulu ya kali ya. Masih campur. Nanti kita cobain nasi campurnya nih. Nah kita. Campur tuh udah khas Bali banget kan? Iya kan? Iya bener. Kita juga kalau ke Bali pasti makannya ini. Kita nggak apa-apa deh. Nggak tapi. Tapi. Saya nggak pernah nyoba. Eh belum pernah nyobain makan nasi Bali. Pakai sambal Mbak. Jarang saya. Mbak. Mbak tuh apa? Kayak ini. Mbak itu bawang. 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 Wow. Jadi. Cuma bawang putih, bawang merah. Sama potongan cabai. Kerasi. Udah kita goreng. Medium. Jeruk ya? Ada jeruknya. Coba. Pedes nggak? Ini kan. Ada sendoknya mas bodoh? Mana? Tutup. Oh iya. Oke. Ini mah kalau udah nasi panas. Sambal lembek. Wah benar. Udah. Selesai. Paket lor dader aja? Iya. Mantep. Sambal-sambal yang enak tuh sebenarnya udah. Kunci lah. Bener. Nggak kepedesan Pan. Iya kan? Ini. Atau karena ditualan gue jadi bisa makan pedes ya? Bener. Karena arak pika. Iya. Kita ngasih pengalaman rasa gitu ya. Walaupun kita di area upan. Tapi sebenarnya challenging juga menghadirkan makanan tradisional di Bali. Tapi kita sih yakin maksudnya. Semua orang juga pasti suka lah gitu ya. Dengan Bali, dengan makanannya, dengan budayanya gitu ya. Saya paling cocok makanan Bali. Dan ini kita menjelajahi Bali melalui makan kurang lebih gitu. Bener. Bener. Sekarang kita cobain yang itu kali ya. Oke. Rujak. Rujak. Tadi gue lihat ini es campur. Bukan dong. Ya bukan. Jadi kita ngasih makanan, apapun makanannya tuh kita biar ada tekstur lah. Oke. Tendaya pengganti kerupuk atau apa. Bener-bener. Lo pas gue masih punya hamster, gue makan bareng Bengkuang. Bareng hamster gue, Pan. Makan bareng Bengkuang. Bengkuang lo hidup ya? Ya kan emang kemuan. Oh bener. Ada giginya ya. Coba Pan. Ini kacangnya monokotil atau nikotil. Yuk coba yuk. Ini apa nih mas? Ini mangga ya? Oh mangga. Mangga, jambu, timun, pungkoang. Nah ini jadi manisan. Lebih manis aja sih. Oh iya ini ya kayak asinan tadi gue bilang. Kayak asinan Kamboja. Jenisnya kayak asinan. Lo pernah ke Kamboja? Pernah gue? Mat kuntilanak. Nomornya mah mat terus. Coba pake ini ya. Kacangnya. Eh beneran ya. Mirip-mirip ya. Anak-anak seger. Maksudnya kayak. Pas udah diginiin kayak. Kalo ditanya. Ini ada ikannya gak? Gak tau. Gak ada. Gak bisa gak. Maksudnya gak ketebak kalo ini tuh ada ikannya. Kan udah digabung sama ini. Lo cobain tuh kayak. Kalo aku. Oh iya. Aku biar bisa minum. Ini udah. Gak apa-apa. Udah ada. Akasinya udah kecampur. Maaf. Makasih loh. Indonesia lebih baik. Wasyap. Mantap. Bang. Aktivis. Mantap. Aktivis. Mantap. Terimakasih mas siapa? Wena. Mas Wena udah. Beli Wena. Beli Wena. Mas. Mas ya apa? Mas Godan. Terimakasih. Yang kamu suka yang mana? Aku paling suka. Ini. Rujak wapindang. Rujak wapindang. Rujak wapindang sama tadi tuh. Apa. Sambel. Mbe. Emang aku suka sambel. Satu dari sepuluh. Satu dari sepuluh. Satu dari sepuluh. Satu sampai sepuluh lapan. Aku sembilan. Karena maksudnya aku belum pernah nyobain ini sama sekali. Dan pas nyobain. Langsung suka gitu. Ada surprise. Ya bener. Karena sih kuahnya ini kayak. Gak pernah aja coba ya. Gak mau di franchise beli di atrak-atrak beli. Terimakasih Bli sudah diajak-ajak makan. Dan nyobain minuman dan makanan. Thank you. Namaste. Semoga. Kalo misalnya. Kita sama-sama bisa ke Bali. Kita ekspor makanan bareng. Kita kuliner bareng. Ya kan? Itu best. Oke. Tapi karena awji pandemi dan belum bisa traveling jauh-jauh. Kalo misalnya mau coba cita rasa Bali. Bisa tapi. Bisa tinggal datang kayak blok ke Tualen. Oh bener. Gitu kan pronunciasinya mas. Tualen. 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 Tualen bisa langsung nyobain dan ngobrol langsung sama Bli. Terimakasih Bli. Sekarang kita mau ke sebelah. Mau nyobain. Silahkan. Kapan nomin lagi. Terimakasih Bli. Sehat-sehat. Oh lagi. Ya. Oh ya bener. Kenalan dulu dong mas. Saya Seto. Oh ya. Terimakasih Mas Seto. Sudah. Memberi kesempatan kita buat nyobain. Wah kita yang terimakasih. Hehehe. Nah ini boleh dijelasin gak mas. Ini makanan apa. Dan bedanya apa. Bedanya oke. Ya sebenernya kita pengennya jual burger. Tapi burgernya yang bikin beda tuh satu. Kita coba rediscover burger yang udah ada. Oke. Burger yang udah ada tuh biasanya satu. Past food. Yang jelasin bukan fast food. Yang jelasin bukan fast food. Yang banyak juga brand-brand baru yang lokal. Yang enak-enak banget. Kita tahu sendiri. Terus yang kedua. Kita banyak kolaborasi. Bakalan. Oh. Jadi spirit di M Block ini banyak kolaborasi. Contohnya. Ini supermarket. Konteks kita ya. Kolaborasi dengan banyak muka M. Nah kita juga block burger. Block burger nanti 15. Kita kolaborasi sama satu chef. Nanti ada lagi chef. Oke. Jadi bagi chef-chef yang pengen buat burger. Oh gitu. Berarti ada signature dari chefnya itu sendiri. Yes. Oke. Terus kalau si burgernya sendiri yang kita pengen tuh. Satu. Karena makan burger kan biasanya. Sampai makan roti ya. Betul. Kalau ini rotinya soft. Terbuat dari ubi. Oh gitu dari ubi. Berarti ini bikin sendiri. Bunnya. Enggak juga. Kita collab juga. Sama satu di Bandung. Saya yang jagoan. Terus si beef patty-nya biasanya pakai. Kita bilangnya CL ya. Kalau CL itu di supplier kayak trimming. Daging sisa. Kalau kita enggak. Bener-bener dari daging atau fat. Jadi. Jadi. Jauh banget sama burger kayak fast food. Terus satu lagi. Kita banyak pakai produk smoke. Briskat, terhadap bacon, pastrami. Kalau briskat. Smoke briskat biasanya cuma di rak. Terus di smoke 12 jam. Kalau pastrami itu di berani dulu. Dicelupin kayak air bumbu gitu lah. Selama 7 hari. Oh kayak dimarinet gitu. Oke. Makanya kadang pastrami itu jauh lebih asin ya? Iya. Bisa bilang gitu. Karena bumbunya lebih masuk. Kalau misalkan dimasukin ke air gula jadi manis. Ya. Betul. Benar. Segini air asem jadi asem. Benar. Benar, 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 benar. Air cabai jadi apa? Benar. Oke. Itu mungkin bisa jadi inovasi bener-bener lain mas. Buat chef-chef yang mau colex. Betul. Kebenarnya ada chef juga nih. Oke. Nge-chef. 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 Kita coba kentangnya dulu kali ya. Boleh. Sausnya, saus keju, barbecue, semua homemade. Kita buat sendiri. Emang disini culture-nya belepotan. Oh iya bener-bener. Oh saya gak salah ngajak dia ya. Berender yang enak tuh biasanya belepotan. Jadi enggak ngapi gitu. Emang bukan kesalahan gue, gue makan belepotan. Emang itu culture. Kita nyobain brisketnya. Ini kalau yang ini tadi di smoke 12 jam itu mas? Iya. 12 jam. Dimana gue bikinnya? Gila. Biasanya brisket itu kalau pinggirinnya hitam tuh karena apa sih mas? Itu namanya bark. Jadi karena dia sesatu dierap pakai lada sama garam. Terus di smoke. Itu lama-lama makin hitam. Jadi dibilangnya bark. Baru kayak kulit pohon gitu. Ya itulah. Kenapa dia jadi tembang. Terus kalau smoke tuh biasanya ada smoke ring yang merahnya itu. Oh yang itunya. Itu berarti suksesnya. Oh gitu. Berarti based on dari situ. Oke. Ring of fire. Ya ya ya. Kita cobain sekarang. Burgernya. Nah ini burgernya apa nih mas namanya? Kalau ini cheese skirt. Cheese skirt tuh di luar juga ada sih. Jadi keju nya dikeringin. Hmm. Dan gitu. Ehm. Dan itu. Seperti sama. Seperti juga. Ini kita coba lihat dalemnya kali ya. Kalian mau lihat kan. Dalemnya gimana. Nah. Silahkan dilihat. Kalau misalnya mau dikasifikasi ya. Ini vitamin B12 tuh ada di sini. Hah. Ini sausnya juga sama ya mas. Kayak. Kalau ini itu beda. Bentar. Kalau yang putihnya apa mas? Yang putih itu garlic sauce. Hmm. Jadi ada tiga saus. Garlic sauce? Dua. Garlic sama sauton barbecue sauce. Oke. Mas kalau sauton barbecue itu bedanya apa? Ini lebih manis. Oh lebih manis. Ini ada. Kalau ini Texas barbecue. Tapi mirip-mirip sama kayak Townshend Island gitu? Enggak. Kalau barbecue kayak coklat gitu ya. Oh enggak. Kalau yang apa tadi? Oh yang sauton. Tadi barbecue ya? Iya. Oke. Ini lebih glazy gitu ya. Jadi kayak agak manis. Iya. Tapi emang bannya berasa beda banget. Maksudnya. Lebih empuk. Jauh lebih empuk. Soalnya kan biasanya ada ban yang kayak. Kalau dimakan. Serat gitu kan. Nah itu kan kadang yang bikin kayak. Aduh. Tau kan mas kayak berantakan gitu. Yang gitu-gitu. Tapi kalau ini enggak. Jadi pengennya orang tuh. Lebih makan daging. Benar. Roti cuma. Jadi ngerasa. Ngerasa ininya. Kayak kasar buat ngutup. Mungkin doang. Soalnya berasa empuk gitu loh. Enggak. Yang gimana-gimana. Sekarang kita cobain yang ini. Ini apa mas? Ini namanya whole smoke. Ini. Gak ada beef patty nya. Jadi pure smoke brisket. Oh berarti ini pakai brisket. Doang. 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 Oke. Jadi kalau ada yang mau. Signature berarti ini Pak. Jadi saya bilang gitu. Oh. Jadi misalnya berarti brisketnya ditumpuk. Baru di. Iya. Oke. Oh nice nice. Mantep. Gue belum pernah sih nyobain ya nih. Kita cobain ya nih. Pakai. Brisket nih. Kalau bisa kelihatan brisketnya kayak. Wah. Udah empat stek gitu. Nih. Coba indah. Allah. Ini lebih benar. Ini tidak benar nih. Konteksnya berantakan. Kalau makan. Nggak. Dia kayaknya nggak mau dimakan deh Pak. Ini mantep sih. Ini lebih mantep. Mantep sih. Mungkin karena saya belum pernah nyobain. Yang kayak gini ya. Maksudnya kayak. Karena kan biasanya kalau makan tuh. Ini lebih mantep sih. Ya udah daging patty biasa gitu. Kalau ini kan. Rasanya kayak. Ada smoke-nya. Terus dagingnya beda kayak beneran. Daging real gitu. Jadi kayak. Pas ngerasain kayak. Wah beneran beda sama yang. Patty biasa. Dan mungkin karena emang. Masnya nggak pelit sama dagingnya. Jadi beneran berasa dagingnya banyak gitu. Bener. Berarti. Tujuannya masnya. Nyampe. Tujuannya nyampe. Karena kita bener-bener disini. Makannya bener-bener banyaknya daging. Dibanding. Gari doang. Iya. Mantep. The message until. Sampe. Sampe. Maksudnya sampe. Ya kan mas? Maksudnya. Paham banget masnya. Buat kamu-kamu. Kalian semua yang mau nyobain ini. Maksudnya kayak. Sebenernya ini bisa sharing. Kayak tadi gue sama Bodat. Kita misalnya mau nyobain. Ada tiga gitu. Dipotong bagi dua. Kita tolong masnya. Mas potongin bagi dua. Jadi kita bisa. Nyobain yang ini. Gue nyobain yang ini. Jadi bisa bareng. Tapi kenyang sih lo makan ini. Kayak bisa buat dua hari ya? Bener. Soalnya tuh skudet segini. Jadi bisa buat dua hari. Dari. Lu. Mana yang paling lo suka? Ini nih. Ini berapa-berapa? Karena ada keju-nya. Oh yang ini ya? Cheesecake. Cheesecake. Kalau gue yang ini. Sama ini. Karena brisketnya mantep. Brisketnya nice. Ini berarti smoke sendiri kan mas? Smoke sendiri mas. Smoke sendiri. Saosnya juga homemade. Mantep. Oke. Nice. Terima kasih mas. Mas. Sudah ajak-ajak kita. Nyobain. Nyobain makanan ini. Semoga kita bisa ya. Ajak teman-teman lagi buat teman-teman di sini. Thank you banget. Pastinya. Mas mas. Terima kasih banyak. Sehat-sehat selalu. Salah satu yang ditolong ada arak bika. Arak bika. Kesukaannya bodat. Sama ini tadi di blog burger ada. Cheese apa? Ayo. Apa? Tahu gak lo? Cheese. Ayo. Oke. Sekalian. Buat kalian yang emang pengen cobain. Bisa langsung aja ke blog burger. Atau tolen. Banyak sekalian buat makanan sore. Atau makan siang. Segala macem. Silahkan datang ke M blog. Blok E.